Intro Rapat Paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka persetujuan Tigaran Perda menjadi Perda Wisata Petik Rambutan makan sepuasnya di Nganjung Persigi Diri, Al-Ot saat menjamu Madura United Intro Salam jumpa pemirsa, kembang lambi kembali hadir Untuk menyajikan beragam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami Selain 3 informasi tadi, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Bersama saya DVAD, inilah kembang lambi selengkapnya Intro Kita awali informasi pertama pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tulungagung Menyetujui 3 rancangan peraturan daerah, RAN PERDA Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau PERDA Persetujuan tersebut tertuang dalam rapat paripurna yang digelar pada Sabtu siang Bersama pihak Pemkap Tulungagung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tulungagung Menggelar rapat paripurna persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Terhadap 3 rancangan peraturan daerah, RAN PERDA pada Sabtu 21 Januari siang Rapat digelar di Ruang Gerhawi Jaksana, Kantor DPRD Tulungagung Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Sabtu, 21 Januari 2023 Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tulungagung Sukaji serta para Kepala Organisasi Perangka Daerah Ada pun 3 RAN PERDA yang disetujui menjadi PERDA dalam rapat paripurna kali ini adalah Yang pertama, RAN PERDA tentang penjikaan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika Yang kedua, RAN PERDA tentang perubahan keempat atas PERDA nomor 20 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Dan yang ketiga, RAN PERDA tentang perubahan kedua atas PERDA nomor 4 tahun 2017 tentang perangkat desa Juru bicara PANSUS I dan PANSUS II DPRD Tulungagung, Heriska Wahyunur Vitasari Dalam laporan yang menyatakan, penyusunan 3 RAN PERDA tersebut telah melalui seluruh tahapan pembahasan Sesuai rencana kerja PANSUS dan dinyatakan telah final Oleh karena itu, PANSUS I dan PANSUS II merekomendasikan 3 RAN PERDA tersebut ditetapkan menjadi PERDA Dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Tulungagung Rapat Paripurna yang kami hormati Semua RAN PERDA yang akan ditetapkan pada rapat paripurna hari ini Telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi yang merupakan arahan dari Gubernur Jawa Timur Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim PANSUS I dan PANSUS II DPRD Kabupaten Tulungagung Merekomendasikan pada rapat paripurna ini Terhadap 1. Rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Dan peredaranan gelap narkotika dan prekursor narkotika 2. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 Tentang pengangkatan perangkat islam 3. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susulan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Tulungagung Hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan Pansus I dan Pansus II DPRD Kabupaten Tulungagung Semoga setiap peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Dan dapat merujukkan Kabupaten Tulungagung yang lebih maju Dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui Tiga ran perda tersebut untuk ditetapkan menjadi perda Meski di bagian, mereka tetap memberikan catatan-catatan Pandangan akhir fraksi-fraksi tersebut dibacakan oleh Imam Khoi Rudin Yang juga menyampaikan agar perda yang telah disepakati tersebut Agar dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Dan diikuti dengan penerbitan peraturan bupati dalam pelaksanaan teknisnya Tentang perdekaan dan pemberantasan penyelakonan narkotika Dan prokursor narkotika Serta melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan Lembaga keagaman, lembaga pemerintah Organisasi masyarakatan atau institusi lainnya Untuk melakukan gerakan anti-narkotika secara bersama-sama Ketiga, berharap dengan diperlapkannya peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2016 Tentang perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daerah sebagai matelah beberapa kali diubah Dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 Menjadi momentum untuk melakukan peraturan perangkat daerah yang efektif Serta mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efisien dan profesional Empat, berharap pemilihan dan perekrutmen perangkat daerah Memutapakan integritas profesionalitas Sehingga seiring jalan-jalan pemerintahan pencapaian Misi-misi bubati Lima Berharap adanya validasi dan proses validasi yang tepat Pada program-program sosial dan program bantuan pemerintah Multilembaga dan sektoral Agar calon berdiri manfaat benar-benar tepat Enam Mendorong adanya program Updating dan updating Untuk pemerintahan desa Guna peningkatan kapasitas Dan pelayanan Serta peruang inovasi Bagi peningkatan utuh pelayanan Terakhir, pangguhati Agar Pada yang telah kita sepakati Untuk di sebut ini Agar diri dengan Perbuk Di dalam pelaksanaan tekniknya Agar perdaya yang telah kita manfaatkan Kita tetapkan ini Masyarakat segera menerima manfaatnya Kemudian yang juga Bahwa Perdaya yang kita sepakat ini Untuk dilaksanakan Dengan Sesuai apa yang menjadi kesepakatan Tidak lagi ada interpretasi Ada tersil-tersil sendiri Kemudian Yang dirudukan juga masyarakat Mohon Keluar hal yang terakhir ini Juga menjadi bagian Mendapatkan perhatian Pada bisiknya Seperti yang menyetujui terhadap Satu Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Dalam Narkotika Dan Produsor Narkotika Dua Raperda tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Dan yang ketiga Dan yang ketiga Raperda tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017 Tentang Perangkat desa Untuk Ditetapkan menjadi Peraturan daerah Setelah Mendapat Nomor Register Kupendur Demikian Hasil Kesimpulan Dari Pendapat Akhir Praksi-praksi Yang telah Tersampaikan Apakah Forum Menyetujui Hadirin Peserta Rapat Parbun yang berbahagia Memasuki acara Selanjutnya Itu Penanda tanganan Dan Penyerahan Berita Antara persetujuan Bersama Kepala Terhadap Dan DPRT Kabupaten Tulungagung Terhadap Ikaran Perda Kami Serahkan Sebelumnya Menanggapi Catatan Fraksi-fraksi Tersebut Bupati Tulungagung Mariota Birawa Akan Segera Menidaklanjuti Perda Yang telah Disetujui Dengan Menerbitkan Peraturan Bupati Bupati Berharap Tiga Perda Tersebut Bisa Diterima Dan Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat Sehingga Mampu Memujudkan Tulungagung Yang Ayam Tentrem Mulio Lantimoto Dengan Penegasan Bahwa Perda Ini Segera Kita Tindaklanjuti Dengan Peraturan Bupati Hal Ini Agar Kita Menimbulkan Satu Penantian Atau Deda Dalam Membuat Satu Dasar Pelaksanaan Peraturan Yang Tentu Saja Sesuai Dengan Pendapat Bahwa Ini Semua Aturan Yang Kita Sepakati Ini Adalah Agar Terhindar Dari Presasi Penafjiran Yang Berbeda Kita Hari ini Adalah Sidang Paripura Dewan Dalam Rangka Untuk Persetujuan Terhadap Tiga Peredaran Peredaran Yang Pertama Peredaran 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 Pempat Gn Atau Pencegahan Pemberantasan Peredaran Peredaran Gelap Darbuka Yang Kedua Itu Adalah Peraturan Perubahan Terhadap SOTK Dari Perangkat Daerah Yang Ketiga Mengenai Perubahan Dari Otonomi Desa Dimana Memang Ketiga Tidaknya Ini Adalah Satu Yang Sangat Penting Sekali Dimana Memang Marahnya Narkoba Itu Memang Harus Segera Ditegaskan Sampai Dengan Peran Peredaran Seperti Jendela Pelaksana Di Daerah Harus Ada Begitu Juga Mereka SOTK Karena Tuntutan Instruksi Dari Pusat Bahwa Kita Ada Untuk Kemajuan Diperlukan Adanya Lembaga Lembaga Estron 2 Yang Berupa Badan Riset Dan Inovasi Daerah Beridah Itu Penting Sekali Yang Beridah Adapun Yang Beridah Ini Diperlukan Untuk Bahwa Semuanya Pengalam Dari Negara Negara Maju Dari Riset Dan Inovasi Inilah Bisa Kemajuan Daerah Diperoleh Yang Ketiga Itu Adalah Mengenai Mengenai Apa Ya Damkar Ini Mengenai Kelembagaan Damkar Mengapa Damkar Itu Ada Dipisah Karena Damkar Itu Adalah Organik Itu Besar Dipegang Secara Teknik Damkar Jadi Tidak Menunggu Komandus Dari Satol PP Langsung Begitu Ada Kejadian Call Center Damkar Siap Berakam Terkait Desa Memang Begini Kalau Dulu Memang Walaupun Penyerahan Sepenuhnya Seperti Persyaratan Salah Satu Surat Keterangan Sehat Cukup Dari Kusumas Dulu Surat Trans Jasmani Rohani Padahal Yang Lain Menggunakan Istilah Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Itu Yang Diperlukan Itu Setelah Pembentukan Dinas Baru Ini Lembaganya Ini Sudah Kita Selesai Kita Paripurnakan Kita Kirim Sang Tingkat Provinsi Untuk Mendapat Evaluasi Verifikasi Begitu Sana Sudah Diverifikasi Oleh Gubernur Selesai Langsung Kita Tindak Lanjut Kita Susun Organik Personelnya Karena Kelembaga Ini Setara Struktur Berbicara Mutasi Menarik Juga Ditanya Kapan Ya Nanti Secepat Tengat Tengatnya Masih Kurang Bukum Bukum Ini Kapan Masih Lama Biji Kami Sekitar Oktober Artinya Tengatnya Jendengan Untuk Dua Bulan Satu Bulan Dua Bulan Selesai Ikan Sepat Ikan Kabus Karena Kita Pelayan Untuk Pemuda Olahraga Tadi Belum Disebut Bidang Dinasi Yang Baru Ketiga Ya Maksudnya Ada Bidang Kelembaga Organik SUTK Jadi Yang Pertama Ya Ada Itu Dasarnya Permenpora Memang Harus Karena Memangani Kepemudaan Sesuatu Yang Sangat Penting Mengingat Pemuda Ini Adalah Merupakan Satu Dinamisasi Untuk Kelanjutan Generasi Bangsa Ini Perlu Dan Penangan Dan Olahraga Pembentukan Dinas Baru Pengadaan Kantor Nanti Kantornya Di mana Lalu Itu Kami Kan Punya Kantor Bajak Tinggal Di Belka Itu Ya Betul Di Belka Itu Masih Luas Nanti Nanti Dipontor Sebagai Kantor Apakah Itu Nanti Yang Rencana Di Sana Nanti Juga Akan Kami Tempatkan Di Sana Seperti Inspekurat Dinas Pemuda Olahraga Terus Kemudian Breda 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 Tambahan APB Banyak Dengan Ketiga Dinas Saya Pikir Itu Tidak Begitu Karena Pengurangan Terhadap Beban Kas fungsi Dari Lembaga Yang Lain Yang Lama Seperti Pemuda Olahraga Itu Dari Pendinas Pendidikan Pemuda Olahraga Geserlah Kesini Untuk Kita Lebih Kita Fokuskan Begitu Juga Yang Di Damkar Pencatatan Apa Itu Kasat Pol PP Dengan Damkar Itu Lebih Sepisik Kita Fokuskan Kita Tarik Sendiri Kalau Damkar Sudah Punya Tempat Kalau Pengisian Kepalanya Pake Open Biding Tentu Saja Open Biding Ada Sesuatu Yang Bagus Dari Agus Bondan Melapor Dengan Ucapan Alhamdulillah 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 Kami Nyatakan Ditutup Dan Terima Kasih Pemirsa Kami Akan Segera Kembali Hadir Untuk Anda Dengan Informasi Menarik Lainnya Tetaplah Bersama Kami 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 Terima kasih.